Intinya Putra Nusantara itu berisikan tentang pendidikan pendidikan yang pada saat ini di Indonesia ini kurang merata masih banyak daerah-daerah yang terpencil yang jangkauannya agak susah itu masih kurang diperhatikan jadi lagu itu menyemangati ya untuk pemerintah agar daerah-daerah yang terpencil itu bisa kejangkau untuk pendidikannya mungkin ya salah satu faktor pendidikan itu adalah fondasi suatu bangsa ya kalau semua masyarakat anak-anak apalagi yang anak-anak dapat pendidikan yang layak kan nanti ke depannya Indonesia itu bisa lebih maju itu loh ya itu makanya fondasi dari negara itu pendidikan penting juga Indonesia itu sekarang butuh apa ya bibit-bibit seperti pelajar apa bisa belajar dengan gratis bisa dapat edukasi yang bagus dan setara semuanya harusnya tapi masih sekarang ini masih bisa kita lihat di jalanan contohnya mereka masih belum mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan gitu kan jadinya kita sedikit menyentil ke pemerintah untuk untuk memberitahu gitu loh dengan melalui lagunya Syegi Dokteran Nusantara ini supaya mereka lebih terbuka gitu loh harus merata semuanya ya kalau aku sih lihatnya banyak berita-berita tentang apa litih itu ya maksudnya yang segerombolan anak muda terus naik motor terus apa ya waton bacok kayak gitu di jalan artinya gak tahu kenapa gitu mereka itu kurang piknik sih mungkin dan yang paling nyebelin lagi mereka itu dicampur adukan sama politik jadi antara geng politik ini sama sana itu mereka saling permusuhan ya sebenarnya sih kalau kita lihat sekarang ini banyak peran internet juga ya karena gampang banget sebenarnya membakar orang itu lewat internet itu gampang banget bisa membuai orang bisa dibakar juga gampang gitu ya dan aku pikir seperti medsos itu juga berperan dalam hal perkelitihan ini gitu loh jadi ya mungkin saling ejek di sana dibaca di share dan sebagainya dengan segala fasilitas yang ada itu bisa jadi tambah besar anak muda tepuk selirong gitu ya cari contoh yang bagus jangan kekerasan dan keributan aja yang diutamakan pendidikan apa namanya hal-hal positif yang nantinya bisa anak muda ini mendapatkan hasilnya yang positif juga jangan yang negatif nanti rugi sendiri maksudnya sekarang sudah ada kalau ini dari sisi kalau sudah ada segala fasilitas lah maksudnya ada internet ada sebagainya dan sebagainya itu dimanfaatkan dengan baik lah bisa untuk berkarya bisa untuk referensi dan lain-lain jangan disalahgunakan ya buat anak muda kalau yang masih sekolah ya belajar yang tekun supaya ya bisa gabung ke Animal Friends Jogja untuk kalau pada yang suka sabah seperti itu bisa kalau suka main bola gabung ke klub ya ini mafutsal sama saya buat anak muda ya kamu boleh boleh coba apa saja yang penting baik hasilnya nantinya seperti apa yang dikatakan gajar di wantara yang ngarso sung tulodo yang madhya mangunkarso tutwuri hantayani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati